Hei hop hop, gengs! Kita mulai dulu ya dari sebuah video yang memperlihatkan pemandangan ini. Dua buah kapal melintas dari sungai dan mengangkut sebuah bangunan megah bertingkat. Jadi, ingat film animasi Whole Moving Castle ya? Tapi apakah video kapal ini asli dan bukan editan? Faktanya video ini memang asli. Terekam oleh kamera salah satu warga pada bulan Juli tahun 2018 lalu. Bangunan lima lantai yang terlihat sedang berlayar di sepanjang sungai yang sedih kota Chongqing, Cina ini adalah sebuah restoran terapung. Pihak Meruenang mengatakan restoran ini harus pindah karena tidak lagi mendapat izin di lokasi lamanya di distrik Janjing akibat polusi. Makanya harus didorong oleh sepasang perahu ke lokasi barunya. Karena dari awal memang ini adalah bangunan restoran terapung, jadi nggak susah dipindahin. Tinggal sorong! Sehingga kesimpulannya video ini adalah fakta, bukan editan. Baik, selanjutnya ada pesawat yang biasanya sih cuma berkeliaran di seputaran bandara. Tapi yang ini ada di tengah-tengah kota diangkut menggunakan mobil. Hah? Kok bisa ya? Emang bener kejadiannya seperti itu? Atau jangan-jangan ini adalah potongan film belakang? Percayalah, PopGangs, meski terkesan sulit dipercaya, ini bukanlah potongan film. Pesawat yang diarah keliling kota ini bukan pula pesawat palsu yang biasanya dibuat untuk keperluan karnaval. Ini adalah pesawat luar angkasa Endeavor yang dinyatakan pensiun dan siap dimusiumkan setelah beroperasi sebanyak 25 misi luar angkasa dalam 22 tahun karirnya pada tahun 2012 lalu. Pesawat ulang-alik ini kemudian dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di California Science Center di Los Angeles dan disaksikan oleh ribuan warga yang gak ingin melewatkan kesempatan melihat sejarah langsung di depan mata. Jika kamu bingung bagaimana proses angkutnya, nih ada cuplikannya yang dimuat oleh Los Angeles Times. Jadi mobilnya tuh emang dibuat khusus ya, bahkan ada juga nih proses pengangkutan sebelumnya lewat udara menggunakan pesawat terbang yang diunggah langsung di channelnya NASA. Jadi kita gak perlu lama-lama lagi, mari kita berikan dia stempel fakta pada kabar ini. Lantas gimana dengan kabar helikopter yang ngangkut kapal berisi kontainer ini, nih? Apakah bener bisa? Helikopter yang ukurannya jauh lebih kecil ngangkut sesuatu yang lebih besar dari ukurannya? Hah, semut aja bisa ngangkat beban yang lebih besar dari badannya, kan? Kenapa tidak dengan helikopter? Eh, tapi-tapi khusus gambar yang ini sih cukup ragukan, ya. Jika diperhatikan, helikopter dalam gambar ini tuh berjenis C-Skorsky S-64 Skycrack. Helikopter jenis ini hanya mampu mengangkat beban sekitar 9.100 kg aja. Jadi, jika menggunakan empat helikopter C-Skorsky, berarti kemampuan beban yang bisa diangkat itu ya sekitar 36.400 kg atau sekitar 40 ton. Sedangkan, satu kontainer aja berat tampungnya udah mencapai 20 ton. Belum lagi kontainer berserta kapalnya. Jadi, emang gak masuk akal sih. Dan fakta sebenernya bahwa gambar ini udah mengalami editan dari sebelumnya seperti ini, yang ternyata gambar aslinya cuman ya segini, pop, gengs. Ini adalah kapal foto Henry Burman yang mengalami masalah mesin akibat cuaca buruk dan angin badai pada tahun 2001 lalu. Duh, hampir aku percaya gitu aja. Mari kita berikan dia stempel hoax pada gambar ini. Nah, masih bicara soal helikopter nih. Ada nih foto helikopter yang terlihat sedang ngangkut pesawat. Apakah ini juga hasil editan belaka? Jika diperhatikan, helikopter ini adalah MI-26. Nah, diketahui, MI-26 ini memang helikopter terbesar dan terkuat yang pernah diproduksi sama Rusia. Sejak 30 tahun lalu, helikopter jenis ini memiliki banyak peminat dari negara-negara di luar Rusia. Seperti China, Korea Utara, India, Algezaid, Belgia, dan lain-lain. Telah banyak pula peristiwa bersejarah yang melibatkan penggunaan helikopter ini karena kemampuannya yang ngangkut beban berat mencapai 22 ton. Namun, untuk memuat satu pesawat, hingga kini belum ada jenis helikopter yang mampu melakukannya. Ya, termasuk MI-26 ini. Karena jika dibandingin, berat satu pesawat aja bisa mencapai 78 ton. Sehingga, gampang banget buat disimpulkan bahwa ini bukanlah foto asli ya. Mari kita berikan dia stempel hoax! Dan yang terakhir, ada foto motor raksasa yang terlihat baru keluar dari sebuah mobil kontainer. Wow! Motor ini terlihat seperti motor mainan ya. Tapi, mari kita cek. Apakah foto ini bener adanya di dunia nyata? Atau jangan-jangan editan juga? Ternyata, oh, ternyata di dunia ini memang pernah ada motor raksasa yang dijuluki monster dari neraka, pop, gengs. Motor ini memiliki lebar mencapai 9 meter dan tingginya itu 3,5 meter. Serta beratnya mencapai 13 ton. Wow! Didesain oleh pria asal Perth, Australia Ray Bauman yang selama 3 tahun hingga akhirnya bener-bener terwujud. Saking gedenya, bahkan bisa melindas mobil kecil. Wih, sanggar ya. Nah, itu artinya foto ini beneran alias fakta, bukan kaleng-kaleng. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan gambar yang kamu tidak yakin kebenarannya.